Firman Tuhan Untuk menjadi berkat Buat semua sahabat dan peluayaku Ku diberkati Untuk menjadi berkat Kuat bangsa dan semua kaum di muka bumi Terima kasih telah menonton Yesus ini jadi rinduku Aku dan keluarga tinggal di hatimu Inilah hasratku Oh Tuhan Kami jadi saksi setia selamanya Yesus ku pengasih dan penyayang Panjang sahabat dan besar kasih setianya Tuhan itu baik pada semua orang Tuhan itu dapat bagi yang dijadikannya Setia ku hidup bagi semua Tak hanya hidup Buat diriku sendiri Senap hidup ku membagi dia Yesus Kau satu tersebut Kalau tak ku lihat Pintu terbuka Bila tembok besar Menutup semua Ku pandang Yesus Dan tetap percaya Ya datanglah Ya datanglah Kerajaanmu Datanglah Dalam hidupku Datanglah Dalam hidupku Pengharapanku Pengharapanku Datangmu Yesus Semua bangsa di bumi sembahmu Pengertianku Padamu Yesus Pengharapanku Pengharapanku Agarapanku Pengharapanku Pintu berurusan Agarapanku Avang Alman Pengharapanku Ngayonde Kembangkan cara padamu Diperbarui, terus diperbarui Oleh kuasa kebenaran firman Tuhan Segala bangsa dan suku Dan kaum dan bahasa Berdiri di hadapan tahta Anak domba Kami sujudlah milu Dan menyebabkan alam Matar kekuasaan Dan kekuatan Sampai selama-lamanya Kristus ada di tengah-tengah Kita lebih utama Dari segala sesuatu Kristus lah yang harus Kuberitakan Hingga datangmu Kristus Menanakan Kamilah saksimu Diselamatkan Jadi murid Kristus Diberkati melimpa Dipanggil jadi Alat keselamatan Kami lah saksimu Dari Yerusalem Ke ujung bumi Diperlengkapi kuasa Roh kudus dari tempat tinggi Diperlengkapi kuasa Diperlengkapi kuasa Diperlengkapi kuasa Roh kudus dari tempat tinggi Shalom 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 Wah kurang semangat ya kakak-kakak ya Kayaknya kurang semangat Kita harus naikin volume suara ya Shalom Shalom Sekali lagi Shalom Shalom Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yes 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 Sekali lagi ya Sekali lagi Kalo KL tanya apa kabarnya Boleh dong Yang punya jempol Diangkat ke atas Coba diangkat Diangkat Luar biasa Yes 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 Gitu ya lebih semangat Ya oke Apa kabarnya hari ini? Luar biasa Yes 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Ya puji Tuhan teman-teman Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul lagi teman-teman Untuk beribadah bersama-sama Kita mau menyembah Tuhan hari ini Kita mau memuji Tuhan Bahkan hari ini Ada yang spesial teman-teman Ada yang spesial Jadi Jangan sampai gak fokus Karena bisa kelewatan Jadi fokus ikuti kebaktian hari ini teman-teman Dari awal sampai akhir Dan KL percaya Kalau teman-teman fokus Kita semua fokus Kita pasti diberkati oleh Tuhan Semua yang hadir hari ini Semua yang ada dalam ruangan ini Coba lambaikan tangannya Semua siap diberkati oleh Tuhan Amin Yang siap boleh angkat tangannya Ke atas Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya Yuk teman-teman Kayal undang semua kita bangkit berdiri teman-teman Boleh sampaikan salam kiri kanan Depan belakang Selamat Hari Minggu Yuk kita beribadah bersama-sama Boleh sampaikan salam Bangkit berdiri Bisa kasih salam Tos temannya Bilang sama temannya Yuk hari ini Kita mau fokus Kita mau beribadah Kita mau menikmati Hadirat Tuhan Dan kita mau merasakan Jamahan Tuhan hari ini Ya kebaktian kita hari ini Spesial juga teman-teman Karena kita Akan minggu misi bersama-sama Kita akan berdoa Untuk tenaga utusan gereja kita Kita mau berdoa Untuk semua orang yang Memberitakan kabar baik Supaya banyak orang Percaya kepada Tuhan Yesus Mari siapkan hati teman-teman Sudah mulai konsentrasi fokus Dan pikiran-pikiran yang mengganggu Perasaan-perasaan yang mengganggu saat ini Tinggalkan dulu sebentar Sejenak Satu sampai dua jam ke depan Hanya fokus kepada Tuhan Dan kita semua diberkati Boleh bersatu sejenak di hadapan Tuhan Bilang sama Tuhan terima kasih Kalau aku ada sampai hari ini Kalau aku masih bisa menikmati Kebaktian seperti ini Semua hanya anugerah Tuhan Kalau aku masih hidup Semua hanya anugerah Tuhan Kalau aku masih diberi kesehatan Semua anugerah Tuhan Kalau aku masih mengalami kecukupan Masih bisa makan Masih bisa bersekolah Masih punya segala sesuatu Semua hanya anugerah Tuhan Maka hari ini Katakan dengan penuh ucapan syukur Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sangat baik Engkau baik dalam hidupku Mari kita sama-sama memuji Tuhan Dengan lagu tema kita Kami mau datang padamu saat hari ini Tuhan Dengan penuh kerendahan hati Mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Rindu merasakan jamahan Tuhan hari ini Tuhan Ruh Kudus Ruh Kudus kau adalah Allah Yang menginsyapkanku Ruh Kudus Ruh Kudus Yang menginsyapkanku Terima kasih Menghidupkan Ruh Kudus Dia berdiam di dalam hatiku Dia berdiam di dalam hatiku Puasanya Puasanya Lebih dari segalanya Mari kita sama-sama sedukan Nyatakan Ruh Tuhan Ada padaku Membangkitkan Hati yang menyembah Bersatu Sebagai saudara Dan bertumbuh Memuliakan Memuliakan Yesus Ruh Kudus Hidup dalamku Mengobarkan Hasrat Melayani Bersaksi Bersaksi Kepada dunia Hingga Hingga Semua bangsa Mendengar Injilnya Ruh Tuhan Ada padaku Nyatakan Ruh Tuhan Ada padaku Membangkitkan Hati yang menyembah Bersatu Bersatu Sebagai saudara Bersatu Dan bertumbuh Memuliakan Yesus Ruh Kudus Hidup dalamku Mengobarkan Asrat Asrat Melayani Bersaksi Kepada dunia Bersaksi Kepada dunia Hingga Semua bangsa Mendengar Injilnya Hidup Hidup Diurapinya Bekah Dengar Suaranya Aku mau taat pada Perintahnya Taat Pada Perintahnya Hidup Dalam Pimpinan Ruh Kudus Hidup Dalam Pimpinan Ruh Kudus Hidup Dalam Pimpinan Ruh Kudus Kerinduan kami Bahwa dalam hidup sementara yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami terus menantiasa hidup dalam Pimpinan Ruh Kudus Dan kami mengucap syukur Oleh Pimpinan Ruh Kudus Kami boleh dihimpunkan di tempat ini Untuk bersama-sama bersekutu Membuji Meninggikan nama Tuhan Kami rindu Lawatan Tuhan boleh menjadi bagian kami Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami di tempat ini Dan kami mau memulai Melandaskan Mempertaruhkan Persekutuan remaja pada Siang hari ini Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapak pencipta langit dan bumi Di dalam Yesus Kristus Yang darahnya tercurah Membus dosa-dosa kami Di dalam Roh Kudus Yang senantiasa Memimpin Hidup kami Amin Amin Ya, teman-teman semua sudah siap memuji Tuhan Sudah siap memuji Tuhan Yang sudah siap tepuk tangan buat Tuhan Yesus Mari kita bersama-sama Mari kita bersama-sama menguji Tuhan Beritakan Beritakan Yesus Sambil bertepuk tangan bersama-sama Beritakan Ku mau bersuka Ku mau bersorak Bahwa Yesus adalah Raja sedara Raja Katakan Ku mau bersuka Ku kan Ku kan bersorak Amin Karena Yesus telah bangkit dan beri kemenangan Ku mau beritakan Amin Ku kan sampaikan Dalam namanya berita pertobatan Pada siapa Pada segala bangsa Mulai dari disini Ku pegang janji Bapak Kuasa yang maha tinggi Let's go guys Yo hayo Beritakan Yesus yang lama tiga timur Yo hayo Yesus yang menang atas mal Yo hayo Yo hayo Beritakan Yesus yang lama tiga timur Yo hayo Yo hayo Saksikan Yesus yang menang atas mal Ku mau Ku mau beritakan Ku mau bersuka Katakan Yesus akan kita beri kemenangan Ku mau beritakan Ku kan sampaikan Dalam namanya Dalam namanya Dalam namanya Berita pertobatan Katakan sama-sama Pada segala bangsa Mulai dari disini Ku pegang janji Bapak Kuasa yang maha tinggi Suara kasar Let's go guys Yo hayo Beritakan Yesus yang lama tiga timur Yo hayo Yo hayo Yo hayo Saksikan Yesus yang menang atas mal Yo hayo Yo hayo Janji Bapak Katakan Ku siap Untuk Pergi Haleluya Tuhan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa Terima kasih Syukur Amin Amin Makasih Kak Ku kan bersama Ku kan bersama Berita Karena Yesus Inilah bangkit Dan beri kemenangan Ku mau beritakan Ku kan sampaikan Ku kan sampaikan Ku kan sampaikan Mana suaranya Dalam namanya kita bertobatkan Pada segala bangsa Pada segala bangsa Mulai dari sini Ku pegang jantibapak Kuasa yang mahan tinggi Let's go guys Yo ayo Kita gantikan jantikan dirimu Yo ayo Saksikan Yesus yang menang atas Yo ayo Kita gantikan Yesus yang lama diganti Yo ayo Saksikan Yesus yang menang atas Yo ayo Yo ayo Kita gantikan Yesus yang lama diganti Yo ayo Saksikan Yesus yang menang atas Yo, ayo, yo, ayo, beritakan Yesus yang selamat di ganti. Yo, ayo, saksikan Yesus yang menang hati maut. Pada segala bangsa, mulai dari sini. Ku pegang jenis di bawah, ku siap untuk beri. Amen. Semua dalam sikap berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk lebih dalam lagi, dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama siang hari ini. Kita mau katakan kepada roh kudus, Bekerjalah ya roh kudus di hatiku. Bekerjalah ya roh kudus di hidupku. Ambil alih seluruh hidupku. Roh kudus. Roh kudus hadir di sini. Peribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mengerti hatimu. Berjalan dalam kehendakmu. Roh kudus, manis dan lembut. Menolong yang sejati dan suci. Ku rindu berdekat. Mengerti hatimu. Berjalan dalam kuasa. Katakan selamat penuh iman. Bekerjalah ya roh kudus. Kudus, di hatimu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Ku perlu, kau terutama di hidupku. Amen Tuhan, inilah kerinduan kami, katakan sama-sama. Oh kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Katakan kerinduan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Berjalan dalam kuat. Mari kenyatakan dengan penuh kesiapan hati. Berkerjalanlah nyaro kurus, bertatalan lebih lagi. Kurapanku, lawatanku. Kau layanku perlu, kau terutama di hidup. Berkerjalanlah nyaro kurus. Berkerjalanlah nyaro kurus, bertatalan lebih lagi. Kurapanku, lawatanku. Kau layanku perlu, kau terutama di hidupku. Kerjalanlah nyaro kurus. Mari menikmati hadirat Tuhan. Mari merasakan jamahan roh kudus. Mari buka hati siang hari ini. Jangan keraskan roh kudus, biarkan roh kudus melawan tiap-tiap kita. Kerjalanlah nyaro kurus. Berkerjalanlah nyaro kurus. Lalu ya Tuhan. Bosenah Tuhan. Lalu ya Yesus Tuhan. Lalu ya nama Yesus Tuhan. Bertatalanlah Tuhan. Menyatalah di tengah-tengah kami Tuhan. Lewatan Tuhan terjadi tempat ini Tuhan. Menjama setiap kami Tuhan. Menjawab pikiran hati kami Tuhan Hidup kami terbuka saat ini Tuhan Kejalanan Tuhan Tuhan Mari nyatakan sama-sama Katakan kepada roh kudus Bekerjalah Ya roh kudus Bertatalah Lebih lagi Kurah padu Lawatanmu Kau layanku perlu Kau terutama di hidupku Nyatakan lebih semua lagi Nyatakan lebih semua lagi Bekerjalah ya roh kudus Nyatakan Berkerjalah Nyatakan Ya roh kudus Bertatalah Lebih lagi Kurah padu Lawatanmu Kau layanku perlu Kau terutama di hidupku Bekerjalah ya roh kudus Bekerjalah Ya roh kudus Bertatalah Tuhan bertatalah Pelawat kasih setiap siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan Kami rindu Tuhan jamah kami Tuhan semuanya Tuhan Lewat kami semua Tuhan Yesus Kami rindu merasakan jamahan Tuhan Kami rindu roh kudus Terutama di tempat ini Mari nyatakan lebih semua lagi Lebih semua lagi Katakan Bekerjalah Tuhan Yesus Terutama ya roh kudus Berkatalah Bertatalah Terutama ya roh kudus Berkatalah Terutama ya roh kudus Bertatalah Ini rindu kami Tuhan Bahwa roh kudus terus bekerja Di dalam hidup kami Sehingga hidup kami terus Memuliakan nama Tuhan Bapak kami sungguh bersyukur Oleh anugerah Tuhan Siang hari ini kami hendak menyempurnakan Suka cita kami dengan kebenaran Firman Tuhan Kami rindu biarlah oleh anugerah Tuhan Tuhan memberikan kepada kami Telinga seperti seorang murid Yang mau mendengarkan Hati yang baik, hati yang terbuka Seperti tanah yang subur Sehingga ketika benih firman ditaburkan Kami semua dapat mengertinya Dan melakukannya di dalam kehidupan kami Kami menyerahkan hidup kami, diri kami Saat ini Tuhan Untuk dilawat oleh roh kudus Melalui kebenaran firman Tuhan Kuasa jahat di udara yang coba mengganggu konsentrasi kami Kami tolak patahkan kuasanya Di dalam nama Yesus Ini kami semua Tuhan Umat ketebusanmu Siap mendengarkan dan renungkan firmanmu Berbicara bagi kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Silahkan duduk teman-teman Ya salam semuanya Puji syukur Pada Tuhan kita Yesus Kristus Yang oleh anugerahnya kita masih ada Sebagaimana kita ada saat ini Kita masih tetap dalam keadaan baik Sehat Itu semua karena anugerah Tuhan Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Mari kita buka Alkitab kita Kita akan membaca Satu perikop yang sangat menarik Dalam kisah Rasul pasal 4 Ayat yang ke 32 sampai dengan 37 Di bawah judul cara hidup jemaat Kardian akan bacakan buat kita sekalian Teman-teman menyimaknya dengan baik Demikian firman Tuhan Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa Dan tidak seorang pun yang berkata Bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama Dan dengan kuasa yang besar Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah Menjual kepunyaannya itu Dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang Sesuai dengan keperluannya Demikian pula dengan Yusuf Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas Artinya anak penghiburan Seorang lewi dari Siprus Ia menjual ladang miliknya Lalu membawa uangnya itu Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap kita Yang merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita Tiap-tiap waktu Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Berdasarkan perikop yang kita baca Kita akan merenungkan satu tema Bertumbuh melalui pemberian persembahan Bertumbuh melalui pemberian persembahan Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Karena yakin dan percaya Kita semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Amin Kadir mau tahu dong Siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Boleh angkat tangannya dong Haleluya Ya sebagai orang yang sudah percaya Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan mau dalam hidup kita sehari-hari Kita mengalami pertumbuhan Bertumbuh secara iman rohani Semakin hari semakin mengenal Siapa pribadi Yesus Kristus Teman-teman Pertumbuhan itu diibaratkan seperti ini Kalau teman-teman nanam pohon mangga Dari kecil, dari pendek Terus teman-teman siram, kasih pupuk Terus pohon itu gak tumbuh-tumbuh Bagaimana perasaan teman-teman Lain ya, kalau pohon bonsai ya Kalau memang bonsai memang gak tumbuh-tumbuh ya Ini pohon yang normal Ini gak bertumbuh Bahkan gak berbuah Apa tindakan teman-teman Pasti akan teman-teman Ah ini pohon apa sih Tebang Buang Kehidupan kita sebagai orang percaya Kita harus bertumbuh Semakin hari semakin bertumbuh Sebagaimana yang Tuhan katakan Rasul Paulus katakan Dalam kolose 2 ayat 6-7 demikian Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Layat yang 7 Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah Dengan ucapsen syukur Artinya di bagian ini Tuhan mau kita semakin hari Semakin kuat di dalam Tuhan Semakin bertumbuh di dalam Tuhan Tapi mirisnya Tapi pada kenyataannya Banyak orang percaya Yang umurnya makin lama Makin bertambah Tambah umur Tambah tua Tambah tua Tapi imannya tidak bertumbuh di dalam Tuhan Masih terus kanak-kanak Masih belum memiliki pengenalan yang benar Tentang Tuhan Yesus Nah hari ini Kita mau belajar bersama Bagaimana kita sebagai orang percaya itu Bisa bertumbuh Cara Tuhan untuk memakai kita Supaya bisa bertumbuh itu berbagai cara Waktu lalu beberapa minggu yang lalu Kita telah belajar bersama Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan Kita dapat mengenal Tuhan Dengan berdoa Baca firman Dan juga melihat perbuatan-perbuatan Allah Nah hari ini kita mau melihat Bagaimana Tuhan Membentuk kita Membawa kita kepada pertumbuhan Melalui pemberian kita Di dalam persembahan Teman-teman Di dalam ibadah kita Seperti saat ini Tadi kita memberikan persembahan kan Benar gak Nah Teman-teman Teman-teman tau gak sih Apa sih yang dimaksudkan Dengan persembahan itu Persembahan itu Berasal dari kata Sembah Yang berarti Pernyataan Hormat dan khidmat Persembahan itu Dasar katanya adalah Sembah Artinya menyembah Artinya kita memberikan persembahan Artinya kita menyembah Kepada pribadi yang lebih tinggi Daripada kita Yakni pribadi yang berkuasa Berdaulat atas hidup kita Yakni kepada Tuhan Persembahan itu Sejarahnya dimulai dari ketika Kain dan Habil memberikan persembahan Alkitab mencatat Persembahan Tradisi Atau kehendak Tuhan Untuk memberikan persembahan Diawali Dalam perjanjian lama Ketika Kain dan Habil Memberikan persembahan Kemudian Bapak Tokoh-tokoh Alkitab lainnya Abraham Juga memberikan persembahan Lalu juga Daud Lalu juga Bangsa Israel Dan sampai pada perjanjian baru Sampai pada Tekst yang kita baca ini Dimana jemaat mula-mula Memberikan persembahan Untuk memulihkan nama Tuhan Nah berdasarkan pengertian itu juga Maka kita dapat memahami Bahwa apa sih tujuan Tuhan Memerintahkan kita Untuk memberikan persembahan Supaya kita Bertumbuh Dalam Tuhan Nah Untuk dapat Mengerti tentang Mengapa dengan memberi persembahan itu Kita dapat bertumbuh Kardian gak sendirian disini Kardian akan dibantu oleh Bintang tamu kita Siang hari ini Untuk menjelaskan Bagaimana kita Saat kita memberi Maka kita dapat bertumbuh Dan bagaimana Pemberian itu Dapat Menumbuhkan Atau membangkitkan Memberikan pertumbuhan Kepada orang yang diberi Kita sambut sama-sama Bintang tamu kita Profesor For Christ Awal pengetahuan Adalah Takutakan Tuhan Ya selamat datang Prof Gimana kabar Prof Ini yang kunci Untuk menjadi pintar Ya haleluya Ya selamat datang Profesor For Christ Hari ini tema kita adalah Bertumbuh melalui Persembahan Atau bertumbuh Melalui memberi Nah hari ini Kardian minta bantuan Profesor nih Untuk memberikan ilustrasi Atau gambaran Bagaimana Saat kita memberi Kita bisa bertumbuh Tapi juga Ketika kita memberi Itu dapat Mendatangkan pertumbuhan Silahkan Prof Terima kasih Kardian untuk waktunya Shalom teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini Puji Tuhan Kita luar biasa Karena kita punya Tuhan Yang luar biasa Dasyat Itu yang selalu kita yakini Dan Tuhan kiranya Terus menjaga kita Bersama-sama Nah Menarik tadi yang disampaikan Keardian sebenarnya Memberi Bertumbuh Kok bisa Ternyata ini sesuatu Yang juga Rekan-rekan Profesor Melakukan penelitian Hubungan antara Memberi Atau kalau Profesor Menyampaikan Memberi itu Seperti Menyalurkan Atau Mengalirkan Sama ya Kurang lebih ya Memberi Menyalurkan Mengalirkan Itu kurang lebih sama Dan Profesor Dan teman-teman Itu melakukan Penelitian Bagaimana Pengaruh Mengalir itu Pada proses Pertumbuhan Itu yang luar biasa Ya Nah Penelitian ini Rekan-rekan Profesor Lakukan ternyata Pada ikan Pada apa? Pada ikan Bisa slide-nya Kak Ya Bagaimana Pengaruh Air diam Versus Air mengalir Pada pertumbuhan Ikan Sebenar Profesor Mumpung Punya hadiah Boleh ya Ada yang tahu Teman-teman Itu ikan apa? Yuk Siapa? Sidat Hadiah Untuk Betul sekali Itu adalah ikan sidat Ikan yang banyak Terutama di daerah Sulawesi juga Di sana Dan itu memang Kualitas ekspor Makanya Ini menjadi Suatu penelitian Yang kuat Bagaimana Pertumbuhan Ikan sidat ini Biar cepat Gedi Biar cepat Besar Nah Kita akan Lihat Bandingkan Next Budi daya Ikan sidat Pada air Diam Dan air Mengalir Ini yang menarik Jadi disiapkan Dua kolam Satu kolam Yang berisi Dengan air Diam Dan satu lagi Airnya Dibuat Mengalir Atau Bergerak Di sana Nah Kemudian Dilakukan Penelitian Yang diteliti Adalah Bagaimana Efek Air Diam Dan air Mengalir Atau yang bergerak Tadi Terhadap Pertumbuhan Daripada Ikan sidat Tersebut Ada yang bisa Bantu jawab Profesor Kira-kira Mana yang Hasilnya Lebih baik Pertumbuhannya Pada Air Diam Atau air Yang bergerak Ayo Tidak ada yang Berani menjawab Iya Satu klik Kak Silahkan Berarti Profesor Masih punya Hadiah Silahkan Kak Kak Natan Satu klik Dulu Satu lagi Hasil Penelitian Satu klik Lagi Bertumbuhan Alarva Ikan sidat Pada sistem Pemeliharaan Air Mengalir Ternyata Lebih baik Pada Dibandingkan Sistem yang Airnya Diam Itu yang Luar biasa Ternyata air Bergerak ini Atau air Mengalir Itu Membuat Pertumbuhan Ikannya Lebih baik Mengalirkan Menyalurkan Kemudian Kenapa Penyebabnya Karena Kadar nitrit Nitrat Dan Amonium Pada air Di bak Mengalir Ternyata Itu Lebih rendah Dibandingkan Dengan bak Air Diam Ini pentingnya Dimana Sebenarnya Itu yang Jawaban Yang Ketiga Sebenarnya Air Mengalir Itu Ternyata Membuat Difusi Dan Air Rasi Oksigen Itu Menjadi Lebih baik Bingung Ya Saya jelasin Satu persatu Kayaknya Ini berhubungan Dengan Pertumbuhan Nitrit Nitrat Maupun Amonium Itu Berada Di dalam Air Semakin Tinggi Kadarnya Itu Tidak Akan Membuat Baik Pada Ikan Semakin Tinggi Kadarnya Pertumbuhan Ikan Tidak Akan Menjadi Lebih Baik Dan Ternyata Itu Dengan Cara Alami Dengan Air Yang Mengalir Itu Memungkinkan Terjadinya Perputaran Atau Difusi Dan Airasi Oksigen Masuk Kedalam Air Difusi Dan Airasi Ada Yang Bisa Menjelaskan Profesor Masih Punya Hadiah Difusi Ataupun Airasi Ada yang Punya Akwarium Di rumah Ada yang Punya Akwarium Atau Kolam Di dalam Kolam Ada Apanya Motornya Pompanya Itu Salah Satu Fungsi Sebenarnya Membuat Air Itu Mengalir Terjadi Airasi Atau Masuknya Udara Kedalam Air Yang Itu Membuat Terjadi Oksidasi Pada Nitrit Nitrat Dan Amonium Sehingga Kadar Nitrit Nitrat Dan Amonium Di Dalam Air Itu Menjadi Berkurang Dan Ternyata Itu Memberikan Dampak Pertumbuhan Ikan Yang Lebih Besar Sehingga Apa teman-teman Air Yang Mengalir Itu Memberikan Dampak Pertumbuhan Yang Lebih Baik Pada Ikan Bayangkan Mengalirkan Menyalurkan Atau Memberikan Proses Ini Di Dalamnya Itu Adalah Proses Yang Berjalan Secara Alamiah Jadi Kalau Profesor Tadi Sempat Mendengar Hubungan Daripada Memberi Dan Bertumbuh Itu Sebenarnya Senada Dengan Ini Ketika Kita Memberikan Atau Menyalurkan Berkat Tuhan Itu Sebenarnya Itu Akan Terjadi Pertumbuhan Yang Lebih Baik Si Pemberi Maupun Juga Orang Yang Memberi Berkat Itu Yang Luar Biasa Pak Ardian Kira-kira Teman-teman Ada Yang Mau Ditanyakan Mengenai Ini Cukup Terima Terima Kasih Kardian Untuk Waktunya Saya Rasa Memberi Itu Suatu Jalan Yang Luar Biasa Supaya Kita Bisa Memiliki Pertumbuhan Yang Lebih Baik Terima Kasih Profesor Untuk Penjelasannya Berikan tepuk tangan Untuk Profesor Teman-teman Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Sekali Ketika Kita Memberi Maka Berdampak Pada Si Penrima Yang Memberi Teman-teman Kardian Mau Ilustrasikan Begini Ketika Teman-teman Memiliki Keahlian Memiliki Kepintaran Siapa Disini Yang Pintar Main Gitar Angkat Tangan Main Dram Ketika Teman-teman Ahli Pintar Main Alat Musik Main Dram Main Gitar Main Keyboard Ketika Kalian Melatih Atau Memberikan Melatih Teman-teman Ngajarin Teman-teman Yang Lain Maka Keahlian Teman-teman Akan Semakin Pandai Teman-teman Mengerti Matematika Mengerti Biologi Ngajarin Teman-teman Nyerumus Kalian Semakin Pinter Semakin Expert Yang Diajari Pinter Kita pun Semakin Expert Itulah Pertumbuhan Yang dimaksudkan Dalam Tema Kita Pada Siang Hari Ini Kita dapat Bertumbuh Melalui Pemberian Yang kita Berikan Kok Bisa Kita bisa Bertumbuh Pengenalan Kita Kepada Tuhan Saat kita Memberi Teman-teman Yang terkasih Dalam Tuhan Kita mau Belajar Dari Perikob Ini Bahwa Ketika Disini Ada Satu Tokoh Alkitab Yang Dikatakan Disini Adalah Barnabas Barnabas Ini Memberikan Persembahan Di Hadapan Rasul-rasulnya Barnabas Bisa Memberikan Karena 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 Ia Sudah Percaya Dan Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Makanya Ia Punya Dorongan Untuk Memberikan Yang Terbaik Barnabas Tahu Bahwa Tuhan Menghendaki Bahwa Ia Harus Memberikan Yang Terbaik Ia Tahu Bahwa Ketika Pemberianya Ini Maka Akan Berdampak Pada Pertumbuhan Pelayanan Pekabaran Berita Injil Pada Waktu Itu Dan Barnabas Juga Tahu Ketika Ia Memberikan Harta Miliknya Dengan Penuh Suka Cita Dan Kerelaan Hati Maka Berkat Tuhan Maka Ia Dipakai Lebih Luar Biasa Lagi Untuk Melayani Tuhan Nah Teman-teman Yang terkasih Dalam Tuhan Melanjutkan Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Profesor Dan Kita Mendalami Lebih Dalam Lagi Bagaimana Sikap Kita Dalam Memberi Persembahan Sehingga Pada Akhirnya Itu Berdampak Pada Pertumbuhan Rohani Kita Kita Perhatikan Kembali Perikop Yang Berikutnya Tentang Ananias Dan Safira Di bagian Yang lain Di kisah Rasul Kisah Rasul Pasal 5 Ayat Yang 1 Dan 2 Teman-teman Bisa Lihat Disana Ada Seorang Lain Yang Bernama Ananias Ia Beserta Istrinya Safira Menjual Sebilang Tanah Dengan Setahu Istrinya Ia menahan Sebagian Dari Hasil Penjualannya Itu Dan Sebagian Lain Dibawa Dan Diletakkan Di depan Kaki Rasul Rasul Apa Yang Terjadi Dengan Ananias Dan Safira Dia Juga Sama-sama Memberikan Persembahan Seperti Barnabas Tapi Persembahannya Itu Tidak Dikenan Oleh Tuhan Kenapa Karena Ananias Dan Safira Memberikan Persembahan Memiliki Motivasi Yang Salah Motivasi Itu Ialah Ia Memberi Tidak Dengan Motivasi Yang Benar Seperti Kita Perhatikan Di Ayat Yang Ketiga Dan Ayat Yang Keempat Disana Katakan Tetapi Petrus Berkata Ananias Mengapa Hatimu Dikuasai Iblis Sehingga Engkau Mendustai Roh Kudus Dan Menahan Sebagian Dari Hasil Penjualan Tanah Itu Selama Tanah Itu Tidak Dijual Bukankah Itu Tetap Kepunyaan Dan Setelah Dijual Bukankah Hasilnya Itu Tetap Dalam Kuasamu Teman Teman Memberi Dengan Motivasi Yang Benar Itu Akan Membawa Kita Kepada Pertumbuhan Iman Rohani Karena Kita Memiliki Motivasi Ini Tuhan Aku Memberikan Persembahan Saat Ini Supaya Pekerjaan Tuhan Semakin Maju Supaya Pada Akhirnya Nama Tuhan Dimuliakan Supaya Pada Akhirnya Banyak Orang Bertobat Ketika Kita Memberikan Persembahan Dan Kita Tahu Terutama Persembahan Misi Dan Kita Tahu Bahwa Apa Yang Kita Berikan Itu Pada Akhirnya Membawa Orang Datang Kepada Tuhan Senang gak Suka Cita Kita Semakin Bersuka Cita Saat Ini Adalah Saat Ini Minggu Ini Adalah Minggu Misi Ketika Kita Memberikan Persembahan Kita Untuk Kemajuan Pekerjaan Tuhan Dan Kita Melihat Pekerjaan Tuhan Semakin Maju Pintu Pintu Pelayan Semakin Dibukakan Senang Gak Senang Persembahanku Berguna Bagi Pekerjaan Perluasan Pekabaran Injil Senang Kardian Pribadi Senang Ketika Memberikan Persembahan Itu Dengan Suka Cita Dan Motivasi Bahwa Ini Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk Kemajuan Pekerjaan Tuhan Dan Pada Akhirnya Melihat Pekerjaan Tuhan Maju Kardian Senang Tapi Kalau Motivasinya Gue Persembahan Gue Kasih Persembahan Banyak Bangun Pembangun Gereja Gue Kasih Persembahan Banyak Supaya Dikuji Supaya Dikenal Supaya Keren Masih Persembahannya Banyak Masih Persembahan Rajin Banyak Gede Tiap Miw Dia Kasih 10 Juta Teman Tuhan Bukan Masalah Besar Kecil Tuhan Melihat Hati Motivasi Kita Bisa Lihat Di Lukas Pasal 21 Ayat 1-4 Mungkin Bisa Dibuka Sebentar Lukas Pasal 2 Lukas Pasal 21 Ayat 1-4 Bisa Tolong Dibantukan Tentang Persembahan Janda Miskin Ketika Yesus Mengangkat Mukanya Ia Melihat Orang Orang Kaya Memasukkan Persembahan Mereka Kedalam Peti Persembahan Next Ayat 2 Ia Melihat Juga Seorang Janda Miskin Memasukkan Dua Peser Kedalam Peti Itu Next Lalu Ia berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda Miskin Ini Memberi Lebih Banyak Daripada Semua Orang Itu Sebab Mereka Semua Memberi Persembahannya Dari Kelimpahannya Tetapi Janda Ini Memberi Dari Kekurangannya Bahkan Ia Memberi Seluruh Nafkanya Dari Bagian Ini Kita Melihat Bahwa Ketika Kita Memberi Persembahan Allah Bapak Tuhan Yesus Di Sorga Melihat Motivasinya Kita Tapi Orang Orang Kaya Ia Dia Memberi Dengan Banyak Tapi Apa Motivasinya Apa Supaya Dilihat Oleh Orang Banyak Dan Persembahan Yang demikian Tuhan Tidak Berkenal Dan Tidak Membawa Pertumbuhan Malah Membawa Pada Kesombongan Tuhan Tidak Suka Ananias Dalam Konteks Ini Ananias Dan Safira Motivasinya Supaya Dipuji Orang Supaya Masyur Namanya Oh Iya Ananias Juga Bernabas Jual Tanah Ananias Jual Tanah Malah Harganya Lebih Tinggi Memberikan Lebih Mungkin Ada Penafsir Yang Menafsir Seperti Itu Makanya Petrus bilang Kamu Mendustai Roh Kudus Kamu Punya Motivasi Yang Benar Lalu Hal Yang Berikutnya Bagaimana Dengan Memberi Persembahan Kita Dapat Bertumbuh Sikap Kita Yang Harus Kita Jaga Adalah Yang Kedua Adalah Memberi Dengan Sukacita Dan Kerelaan Bukan Terpaksa Bukan Ikut Ikutan Nampaknya Di bagian Ini Di pasal 5 Kalau kita Perhatikan Ananias Dan Safira Kayaknya Ikut Ikut Karena Disana Katakan Ananias Dan Safira Pun Menjual Tanah Miliknya Melihat Berapa Sejual Eh Gue juga Mau Jual Gue juga Punya Tanah Gue juga Bisa Kok Tapi Dia Nampaknya Tidak Memberi Dengan Sukacita Dan Kerelaan Kenapa Disini Dilihat Bahwa Ananias Menahan Sebagian Hasil Penjualan Itu Gak Relak Pas Dilihat Hasilnya Gede Misalkan Jual Tanah Satu Miliar Gue Mau Kasih Satu Bilar Gede Juga Banyak Juga Kasih Setengahnya 500 Juta Kita Simpen Teman Teman Nanti Kalau Berkeluarga Jangan Sepakat Seperti Ananias Safira Sudah Punya Nazar Pengen Memberikan Persembahan Kayaknya Kebanyakan Buat Gereja Jangan Tuhan Gak Berkenan Ananias Memberikan Dengan Tidak Dengan Suka Cita Dan Gak Relak Nampaknya Melihat Hasil Penjualannya Besar Gak Relak Dia Tahan Tuhan Gak Berkenan Hal Yang demikian Tidak Akan Membawa Kita Kepada Pertumbuhan Rohani Teman Teman Malah Kita Akan Berpikir Malah Jadi Kita Itung Itung Itungan Akan Pekerjaan Tuhan Itung Itungan Dalam Memberi Tuhan Tuhan Gak Suka Dari Bagian Ini Renungan Firman Tuhan Ini Kardian Hendak Mengajak Kita Semua Mendorong Kita Semua Untuk Memberi Persembahan Memberikan Apa Yang Ada Pada Kita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dengan Motivasi Yang Benar Dengan Suka Cita Dengan Penuh Dengan Kerelaan Bukan Hanya Uang Aja Yang Teman Teman Berikan Bukan Tapi Hidupmu Adalah Persembahan Yang Hidup Dirimu Adalah Persembahan Yang Hidup Dan Benar Yang Berkenan Dihadapan Tuhan Tuhan Menghendaki Hidup Teman Teman Menjadi Persembahan Yang Hidup Kalau Teman Memberikan Diri Menjadi Persembahan Yang Hidup Teman Teman Akan Bertumbuh Secara Rohani Dipakai Tuhan Luar Biasa Percaya Itu Teman 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 Pengen Hidup Teman Bertumbuh Amin Pengenalan Teman Teman Kepada Tuhan Kita Yesus Kirtus Semakin Tambah Dalam Lagi Amin Selain Baca Firman Tuhan Selain Berdoa Selain Melihat Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Dalam Hidup Teman Teman Tapi Juga Lakukan Firman Tuhan Dengan Memberi Karena Dengan Memberi Maka Kita Akan Melihat Karya Tuhan Di Dalam Hidup Kita Pemberian Kita Boleh Menjadi Berkat Nama Tuhan Ditinggal Pemulihkan Tapi Tuhan Menambahkan Kita Rohanian Kita Berkat Tuhan Menjadi Bagian Kita Teman Teman Hal Yang Berikut Sebagai Penutup Dari Renungan Firman Tuhan Pada Siang Hari Berkat Bagi Orang Yang Memberi Dengan Sikap Yang Benar Mari Kita Perhatikan 2 Korintus 9 Ayat Yang Kedelapan 2 Korintus 9 Ayat Yang Kedelapan Berkat Bagi Setiap Kita Yang Memberi Dengan Suka Cita Ayat Yang Kedelapan Katakan Dan Alas Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Kepada Kamu Supaya Kamu Selantiasa Berkecukupan Di dalam Segala Sesuatu Dan Malah Berkelebihan Di dalam Pelbagai Kebijakan Inilah Multiplikasi Berilah Maka Kamu Akan Diberi Tuhan Tuhan Senang Dengan Pemberian Kita Ketika Kita Memberikan Dengan Motivasi Yang Benar Dengan Penuh Suka Cita Hati Tuhan Disenangkan Dan Berkat Tuhan Menjadi Bagian Kita Di Minggu Misi Ini Kardian Mendorong Kita Semua Sekalian Untuk Terus Mendukung Pekerjaan Tuhan Untuk Semakin Maju Sampai Ujung Ujung Bumi Mendorong Kita Semua Terlibat Dalam Amanat Agung Tuhan Yesus Melalui Pemberian Kita Bukan Hanya Uang Saja Tapi Doa Doa Kita Pemikiran Kita Semua Potensi Kita Kita Berikan Untuk Kemajuan Pekerjaan Tuhan Kiranya Firman Tuhan Yang Singkat Ini Boleh Menginspirasi Kita Memotivasi Kita Untuk Memberi Melalui Persembahan Kita Terlebih Lagi Memberi Hidup Kita Untuk Kemuliaan Tuhan Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Mencap Syukur Kami Tahu Sekarang Bahwa Ketika Kami Memberi Maka Tuhan Memakai Kami Untuk Menjadi Berkat Ketika Kami Memberi Maka Kami Pun Secara Rohani Boleh Mengalui Pertubuhan Iman Rohani Dan Pada Akhirnya Pemberian Yang Kami Berikan Ini Sungguh Memulihkan Nama Tuhan Dan Kami Pun Semakin Dipakai Tuhan Menjadi Alat Yang Luar Biasa Rindu Kami Tuhan Hari Ini Lawatan Tuhan Menjadi Bagian Kami Kami Terus Dimotivasi Untuk Terus Memberikan Hidup Kami Untuk Memuliakan Nama Tuhan Kami Mau Seperti Barnabas Saat Ini Tuhan Memberi Dengan Sukacita Dengan Kerelaan Hati Demi Kemajuan Pekerjaan Tuhan Bapak Kami Berdoa Biarlah Oleh Anugerah Tuhan Sekali lagi Kami Dimampukan Melakukan Firman Terima Kasih Bapak Saat Ini Kami Mau Menaikan Syafat Kami Kedirat Tuhan Kami Mau Berdoa Pertama Tama Bagi Pekerjaan Tuhan Bagi Pekabaran Injil Di Seluruh Penjurun Negeri Ini Di Pelosok Daerah Yang Masih Belum Terjangkau Suku Suku Yang Masih Tuhan Yesus Kami Rindu Tuhan Roh Kudus Boleh Bekerja Buka Pintu Pintu Pelayanan Supaya Pada Suku Suku Bangsa Di Pelosok Negeri Ini Yang Belum Mendengar Nama Tuhan Yesus Mereka Pun Pada Akhirnya Boleh Mendengar Nama Tuhan Yesus Terlebih Lagi Boleh Menerima Keselamatan Yang Dari Tuhan Kami Berdoa Untuk Semua Tenaga Utusan Gereja Para Berita Injil Tuhan Yesus Apabila Saat Ini Mereka Mengalami Pergumulan Tantangan Doa Kami Dari Tempat Ini Kekuatan Yang Dari Tuhan Wibawa Kuasa Mujisat Yang Tuhan Boleh Menyertai Mereka Sehingga Mereka Boleh Menghadapi Segenap Tantangan Yang Ada Dengan Penuh Pengharapan Dan Sukacita Di Dalam Tuhan Kami Rindu Sekali Lagi Tuhan Kuasa Demonstrasi Mujisat Tuhan Tuhan Nyatakan Melalui Mereka Dimanapun Mereka Berada Setiap Tempat Yang Mereka Tempati Setiap Langkah Yang Mereka Jalani Tuhan Ada Jiwa Jiwa Yang Boleh Dipersebakan Kepada Tuhan Kuasa Iblis Jahat Setan Yang Mencoba Mengganggu Pelayanan Mereka Kami Tolak Patahkan Kuasanya Di Dalam Nama Yesus Tuhan Kami Juga Berdoa Saat Secara Khusus Berkenaan Dengan Rencana Pelaksanaan Iktus Mission Conference Kami Berdoa Biarlah Acara Ini Boleh Membawa Para Tenaga Utusan Gereja Kami Ini Untuk Semakin Fokus Disegarkan Dan Dikuatkan Di dalam Panggilan Mereka Untuk Mengerjakan Amanat Agung Kami Berdoa Untuk Dana Yang Dibutuhkan Tuhan Cukupkan Kami Berdoa Untuk Tenaga Utusan Yang Akan Melakukan Perjalanan Dari Tempat Mereka Masing-masing Ketempat Ini Tuhan Tuntun Tibakan Dengan Selamat Tanpa Kurang Suatu Apapun Kami Berdoa Rangkaian Pelaksanaan Iktus Mission Conference Boleh Berlangsung Dalam Pimpinan Tuhan Dan Biar Sekali Lagi Iktus Mission Conference Ini Nama Tuhan Semakin Dimuliakan Kami Berdoa Juga Tuhan Biar Semua Jemaat Tuhan Boleh Mengambil Bagian Karena Kami Boleh Mempersembahkan Banyak Jiwa Oleh Karena Anugrah Tuhan Dan Kami Bersuka Cita Bersama Jemaat Menyaksikan Karya Tuhan Karya Keselamatan Yang Tuhan 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 Tutup Bungkus Acara Tanggal 16 Nanti Tuhan Biarlah Jemaat Boleh Hadir Bersama Tempat Ini Sama Sama Merasakan Kuasa Tuhan Sama Sama Merasakan Suka Cita Tuhan Dalam Melayani Tuhan Kami Juga Berdoa Tuhan Secara Khusus Menyerahkan Pelayanan Kategorial Remaja Kedalam Tan Kasih Tuhan Biarlah Tuhan Penatua Agus Widodo Bersama Para Pengurus Yang Lain Boleh Memobilisasi Pelayanan Ini Dengan Baik Sehingga Pada Akhirnya Semua Anak-anak Muda Di Tempat Ini Boleh Semakin Maju Di Dalam Iman Dan Dipakai Tuhan Luar Biasa Anak-anak Muda Di Tempat Ini Para Remaja Biarlah Tuhan Berikan Kepintaran Kepandayan Bahasa Depan Yang Cerah Masa Depan Yang Penuh Harapan Yang Sudah Tuhan Sediakan Tuhan Nyatakan Di Dalam Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Memberkati Bangsa Dan Negara Kami Biar Oleh Anugerah Tuhan Terus Memberkati Bangsa Kami Kami Berdoa Dari Tempat Ini Untuk Kunjungan Pak Jokowi Dodo Ke Beberapa Negara Tuhan Sertai Jauhkan Dari Segala Yang Jahat Tiba Kembali Ke Tanah Air Dengan Selamat Tanpa Kurang Suatu Apapun Kami Tetap Menatang Anak-anak Tuhan Yang Di Pemerintahan Pakai Mereka Untuk Menjadi Berkat Berikan Kepada Mereka Keberanian Untuk Menyorakan Suara Kenabian Suara Kebenaran Supaya Menilai Kedalaman Hati Kami Dan Kami Percaya Apa Yang Kami Doakan Apa Yang Kami Sampaikan Hari Ini Tuhan Mendengar Dan Tuhan Menjawab Karena Doa Ini Kami Alaskan Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Samad Kami Yang Hidup Teman-teman Saya undang Bagit Berdiri Kita Mengakhiri Persekutuan Kita Pada Siang Hari Ini Terimalah Berkat Tuhan Kiranya Kasih Setia Tekal Selama-lamanya Amin Sebab Segala Sesuatu Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Kepada Dia Bagi Dia Kemuliaan Sampai Selamanya Hanya Engkau Yesusku Amin 2 3 2 3 2 2 1 2 3